Intro Ada di antara ahli waris yang secara ekonominya terbatas kemudian ada di antara ahli waris menahan untuk proses pembagian harta waris maka yang menahan proses pembagian harta waris termasuk orang yang dolim kenapa? karena satu sisi ahli waris yang lainnya membutuhkan uang sisi yang lain ahli waris yang lainnya menahan untuk membagi harta waris apalagi di situasi pandemik seperti ini kan begitu ada di antara saudara-saudara kita yang secara ekonominya sangat terbatas tidak punya penghasilan, kerja dihentikan dari perusahaan dan lain sebagainya tidak punya penghasilan, punya kebutuhan, keseharian, punya harta waris tapi tidak segera dibagi, ditahan oleh sebagian ahli waris yang lainnya dolim termasuk apa? dosa menahan hak orang lain jadi kalau menahan membagi harta waris termasuk dolim kenapa? harusnya segera dibagi tapi tidak segera dibagi maka termasuk orang yang dolim hmmm terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!